Oke pemisah, ini sekarang sesuai janji saya yang di vlog kemarin, waktu ride Vespa, saya akan bikin vlog di mana ada salah satu anak muda dari celup yang suka bikin-bikin tapel barong, tapel rangdo dan sebagainya nah ini orangnya, namanya Aris, ya ini teman dari SD saya, ini hasil barong-barongnya barong, ini namanya barong-barong celeng, barong-barong gue, barong ker, dan itu barong super namanya tapi ntar kalau yang namanya super itu natah dia, ntar ada kok vlog ya, ini barongnya dan ini kok warnanya putih ya, mungkin ntar kita bisa tanya sama Arisnya, kenapa warnanya putih ini kenapa ini, seperti ini, ntar kita akan korek-korek sama Aris ke perang dah, perang dah, perang dah, barong macan oke, sekarang kita tanya, tanya sama si Arisnya nah, kita mau tanya nih, um Aris atau Pak Aris atau beli Aris atau yang keken nih, kita tanya apa ya, Aris, 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 lagi bikin apa nih Aris? ini sejenis makhluk mitologi kepercayaan umat Hindu yang berupa Banaspati Raja Perwujudan Banaspati Raja, ya kurang lebih seperti itu yang saya tahu dalam Perwujudan Barongket ini bahannya kayak gimana sih, bisa dilihat nggak bahan awalnya itu seperti apa maksudnya seperti bongrahan kayu kayak gini ya itu dari kayu pule semoga kayu pule yang enak oh ini jadi ini, misalnya ini katanya, ini berasal dari kayu pule jadi kayu pule itu katanya keramat gitu loh keramat serem gitu lucro balinya, angker lah, eh kok balinya angker ya kayak gitu lah, angker katanya terus kalau misalnya habis, habis kalau udah selesai kayak gini, diapa ini? nah, di, ah putih seperti itu yang ditanyain tadi itu setelahnya didasarin dulu pakai pelamir biar pori-pori kayu tertutupi dan diamplas biar halus sebelum diproses pewarnaan oh gitu jadi ini sebenarnya beli aris ini dari kapan nih? gimana ceritanya bisa ngukir gitu loh kok bisa gitu loh coba ceritakan sedikit berawal dari suka, hobi-hobi namanya emang hobi barong dari kecil disitu, ya dari perekonomian orang tua kesulit untuk membeli sebuah barong yang bagus mencobalah belajar untuk bikin sendiri belajar dari senior-senior sih yang sudah yang sudah lebih dulu seperti para maestro yang ada di Bali sekarang maestro barong seperti Cokor Dorake ada pacar mantakur namanya dari bentong kak regik dari dari jelek ke mencari dekel ya banyak sih senior-senior saya belajar berarti beli aris ini sudah anu nih malang melintang mendaki gunung lewati lembah mencari guru berarti ya hidup tuh eh kalau bisa mencari hasil yang bagus itu melalui proses bisa langsung bisa ya masih sekarang pun masih tahap belajar juga masih juga kadang-kadang ya bertanya pada guru lagi kalau misal ada yang kurang gitu sip mantep infonya nah pemisah saya minta yang sudah jadi tuh kayak gimana sih jadinya tuh kita lihat diambilin sama beli arisnya nih belum sih gak dibedul gak sih oh oh katanya masih 80% oh oke kabel kabel ini ini ngomong-ngomong kabelnya pernah panas nih namanya kabel tis kabelnya gak pernah panas makanan kabel itu roloh hahaha hahaha jadinya kabel tis jadinya kabel tis jadinya kabel tis jadinya kabel tis oh oh ini pemisah ini ini namanya hiasannya nah ini pemisah coba dipasangin apa namanya aksesorisnya ya ini aksesorisnya biasanya dibikin dari apa itu dan tekniknya apa ini aksesoris dengan teknik jejawan istilahnya di jawan itu menggunakan ukiran di rangkaian dari kawat sejenis ukiran ada lagi satu yang lebih bagus tuh tekniknya tatahan tekniknya ditatah dia langsung diukir platnya itu lebih bagus lagi hasilnya so sepertinya saya tahu tempat tatahan itu dimana itu di Kawi Silper yang di vlog saya yang ketu itu loh coba tonton vlog saya yang ketu pasti ada atau masternya diceluk untuk bikin master master tatahan pikiran tatahan diceluk Madekawi Silper tuh wah udah ganteng nih pemisah oh mantap 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 oke yah mungkin sekian untuk vlog hari ini terima kasih kepada beli aris beli aris beli aris nih multi talenta nih eh sebenarnya dia juga bisa nari barong loh nari barong nari barong dia pintar sekali nari barong kalau sempet lihat video celonarang yang yang ide ide bertara ide ratu gede diceluk ini pasti ini nih yang yang anu yang nari ini pasti ini ini belum pasti banyak giliran lah nah pasti anu berhudung dapet nyolahin sip sampai ketemu di vlog berikutnya dua dua selesai dua 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 Terima kasih.